Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un Fil ardi wala fissamai wa huwassami'ul alim Sahabat channel youtube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis pengasuh dari channel youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita ucapkan kalimatu tahmid sebagai wujud syukur kita kepada Allah Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Salawat serta salamnya Allah SWT Mudah-mudahan senantiasa terlimpah Kepada baginda Rasulullah SAW Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di channel youtube Taman Surga ini Termasuk orang-orang yang besok mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW Amin Allahumma amin Sahabat channel youtube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Bagaimanakah hukum zikir bagi orang yang berhadas? Orang yang berhadas berarti dia tidak dalam keadaan bersuci Oleh karena itu para ulama bersepakat untuk memperbolehkan zikir dengan hati dan lisan Bagi orang yang berhadas, berjinabah, wanita yang sedang haid atau datang bulan dan juga sedang nifas Kenentuan ini berlaku di dalam zikir yang berupa tasbih, tahlil, tahmid, takbir Membaca solawat untuk Rasulullah SAW, doa, dan lain sebagainya Tetapi perlu digarisbawahi sahabat channel youtube Taman Surga Membaca Al-Quran diharamkan bagi orang yang berjinabah, wanita haid, dan nifas Baik yang dibacanya itu sedikit maupun banyak Membaca sebagian ayat pun juga tidak boleh Tetapi mereka diperbolehkan membaca Al-Quran dalam hati Sebagaimana diperbolehkan pula melihat mus'af seraya membacanya di dalam hati Jadi kalau zikir itu boleh, sedangkan membaca Al-Quran itu tidak boleh Kalau membaca Al-Quran di dalam hati itu boleh Nah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah termasuk ketika orang yang sedang kondisi berhadas Kemudian terkena musibah Kemudian dia juga diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali Kalimat ini ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 156 Jadi ketika orang yang sedang berhadas mengalami musibah Dia diperbolehkan mengucapkan Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Kemudian Seseorang yang sedang berhadas ketika mau mengendarai kendaraan Sepeda motor, mobil, pesawat, kapal, dan sebagainya Kemudian dia berdoa dengan membaca doa ini Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami Padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya Terdapat di dalam Az-Zuhruf ayat 13 Ini juga boleh membacanya Seperti ini juga boleh Kemudian ada seseorang yang sedang berhadas Membaca doa seperti ini Doa ini ada di dalam Surat Al-Baqarah ayat 201 Ini juga boleh Jadi seseorang itu Kalau berdoa tetap boleh Meskipun dalam keadaan sedang berhadas Asalkan doanya tidak berniat untuk membaca Al-Quran Jadi Innamal a'malu bin niat Niatnya disini adalah berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Silahkan bisa putar ulang Jika belum paham atau belum jelas mengenai hal ini Video ini bisa diputar-putar ulang Dan juga bisa melihat video-video yang lain di Taman Surga ini Terima kasih sudah mendengarkan video dari kami Mudah-mudahan bermanfaat Jika ada manfaatnya Itu langsung datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Jika ada kesalahan saya mohon maaf Jika ada kehilafan juga saya mohon maaf Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Tolong bantu like, komen, dan share Dan juga jangan lupa untuk subscribe Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini